Nah, bahwa kita di DPRD Provinsi Jawa Barat ini, kita ditugaskan oleh iminan kita untuk mensosialisasikan perda-perda yang sudah disahkan dan sudah di, apa namanya itu, diaturkan di pemerintahan provinsi. Nah, kebetulan pada hari ini saya akan men-sosialisasikan tentang perda pesantai. Makanya kita melaksanakan acara ini mengundang beberapa pokokan ulama, peranian, peranian untuk menyampaikan bahwa Jawa Barat hari ini sudah memiliki kerja nomor satu tentang penyelenggaraan pondok pesantai. Dan alhamdulillah, belum lama ini juga sudah keluar peraturan gubernur terkait dengan populasional di pemerintah pesantai. Masyarakat sudah tahun depan ini, pemerintah provinsi Jawa ini sudah memiliki nomenklatur khusus penganggaran untuk pondok pesantren. Karena ini sesuai dengan jadi tempatnya. Bagaimana juga pencana-pencana politik penganggaran untuk membangun kelembagaan pesantren ini menjadi lembaga yang lebih baik ke depan. inti dari perda pesantren tersebut yang menguntungkan bagi kalangan pesantren tentu ini harus disambut baik oleh kalangan pergiat pesantren kita tahu bahwa selama ini dunia pendidikan kita ini belum memiliki satu ketentuan yang memayangi kegiatan-kegiatan perda pesantren pertama kita sudah punya undang-undang tahun 2018 berkait dengan undang-undang penyelenggaraan perda pesantren koreksi aja nanti kalau salah ya tahun-tahunnya nah dari situ kita sebagai pemerintah daerah memiliki kewajiban juga untuk melanjutkan undang-undang ini menjadi peraturan daerah agar gayur bersambut di nasional kita sudah memiliki undang-undang, di pemerintah provinsi pun kita memiliki namanya peraturan daerah dan tidak begitu lama sesungguhnya provinsi Jawa Barat ini sudah mengeluarkan pergubnya juga peraturan gubernur terkait dengan operasional apa yang akan diuntungkan nah pertama selama ini pondok pesantren ini selalu masih dikategorikan kelembagaan pendidikan informasi karena undang-undang pendidikan nasional kita ini belum memasukkan pondok pesantren ini sebagai wujud pendidikan yang mega masih sifatnya itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati